Hai guys, welcome back to my channel Ketemu lagi sama aku, Rahimah Cahani Rahimah Cahani, happy happy Nah, di video kali ini Aku bakal ngebahas Ternyata kalian itu Julit-julit semua Kenapa aku belum julit Masa jomblo aja dikatalain Masa jomblo aja dibilangin betah Nah, di video aku kali ini Aku bakal ngebahas nih Tentang kenapa sih Aku masih jomblo Dan sekarang ini akan Aku pas tuntas kenapa aku masih jomblo Buat kalian semua dengerin nih Kenapa aku masih jomblo Ya itu karena bukan aku gak laku Dan itu bukan lagi dan bukan nasib Itu jomblo adalah Pilihan Kenapa aku bilang pilihan Karena menurut aku jomblo itu adalah Sedikit mengurangi dosalah ya ibaratnya Kenapa aku bilang itu ngurangi dosa Ya karena kalau misalkan kataku Dengan kita gak pacarnya itu kan dosa nih Jadi ibaratnya kayak ngurangi dosa lah Ini aja gini-gini ya masih banyak dosanya Dan menurut aku nih Kalau misalkan punya pacar Pasti kepikiran tuh setengah pikirannya tuh Kepacar, kepacar, dan kepacar Kenapa kepacar? Ya soalnya kita tuh merasa kayak Dia itu anugerah dari Tuhan Setelah itu Dia itu yang paling cinta mati sama kita Padahal ya enggak gitu Boleh pacaran Tapi jangan sampai itu kelewatan Tapi kalau menurut aku sih Buat kalian para jomblo Jangan sedih Kalau misalkan temen kalian nih Ada pacar gitu ya Terus kalian dibilang Cepetan tuh cari pacar Kan kalau udah ada pacar Nanti ada temen nih buat foto-foto Ada temen nih buat ngobrol-ngobrol Ada temen nih buat pergi-pergi kemana Nah sekaligus Buat tumpangan Emang itu pacar ojek? Ya ampun Kasian banget tuh laki Terus nih buat kalian semuanya Para jomblo Jangan pernah iri sama yang punya pacar Mereka punya pacar Belum tentu mereka bahagia Bahkan sering nih Kalau aku dengar dari temen aku nih Yang punya pacar Dia itu sering banget berantem Kenapa berantem ya? Karena yang cowok pengennya itu Yang cowoknya pengennya Kalau misalkan pergi Pilih-pilih ini Bilih itu gitu Pasti kan Adu mulut jadinya gak jadi Jadi malah bertengkar Jadi kayak gitu Nanti kalau misalkan Dia adalah sama orang lain Kitanya juga malah cemburu Alah Itu belum tentu juga Cinta-cinta yang sedihati Itu masih cinta-cinta monyet Buat kalian semua Gak usah terpengaruh sama omongan Yang udah punya pacar Udah nikmatin aja jomblo Ketika temen kamu putus Tapi jangan sampai juga Kalian kayak balas dendam gitu sama dia Itu juga gak boleh kan Dalam agama juga gak boleh Kita gak boleh balas dendam Ya kalian ngomongin aja sama dia Gimana sekalian jadi jomblo Nyaman kan jadi jomblo gitu Udah gak usah balas dendam Nanti juga dibalas sama yang kuasa Dan kalian juga gak usah terburu-buru Mau cariin jodoh Mau cari jodoh itu Jodoh ini Gak usah buru-buru Semua makhluk Tuhan itu Pasti udah ada jodohnya masing-masing Karena udah diatur sama Tuhan Terus Buat kalian nih Yang masih muda-muda Jangan mikirin Terus kalian pacaran Terus abis itu nikah Kebayang gak sih Kalau misalkan kalian masih muda Terus kalian udah nikah Terus ternyata kalian itu Belum siap Mental kalian itu sebenernya belum siap Tapi kalian itu udah ngerasain Udah merasakan Udah menyatakan gitu ya Udah menyatakan cinta Dan kalian pengen menikah Pengen hidup selamanya Sama dia gitu Dan belum tentu tuh Sebenernya mental kalian itu Ngerima itu Nanti malah kalian itu nyesel Jadi buat kalian semua Jangan terburu-buru Kalau menurut aku Dan kembangkan Di masa-masa muda kalian ini tuh Buat kreativitas kalian Kalian mau kayak Misalkan jadi vlogger Atau jadi blogger Atau bahkan jadi mobil Pokoknya tuh terus kejar impian Dan cinta-cinta kalian Jangan karena ada dia Terus kamu Terus sama dia Terus kamu Udah sama dia aja Nanti juga Masa depannya Akan kebuka sendiri Nggak gitu caranya Nggak gitu juga Gitu Jadi kalian itu Ketika kalian mau Bener-bener Pengen mutusin Untuk hidup sama dia Bener-bener Untuk mau nikah sama dia Kalian itu harus pikirin Baik-baik lagi Dan kalian semua Nggak usah khawatir Tentang jodoh aku Ya kenapa aku masih jomblo Yaudah biarin Kan jomblo juga aku Nggak kalian Nah jomblo itu Kalau menurut aku Jomblo itu bebas Kenapa bebas Kita mau kemana aja Kita nggak digangguin Kita nggak Kena usil Kita nggak apa ya Bebas lah Sesuai keinginan kita Gitu Ketika kalian mau Nanya-nanya Silahkan DM Instagram aku Rohimachayani 17 9 Mungkin cukup sekian Dari aku Jangan lupa like Subscribe Dan share Ke semua Sosial media kalian Atau bahkan Ke teman-teman kalian Siapa tau kalian terhibur Melihat video aku Di channel aku Siapa tau juga Aku bisa berbagi ilmu Kan buat kalian Dan bermanfaat Aku akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku Rohimachayani Sampai jumpa Aku Rohimachayani Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa